Baik, hari ini kita akan belajar cara menghapus channel youtube Ya, cara menghapus channel yang pernah kita buat Hari ini hanya sekedar uji coba saja Tetapi perlu anda perhatikan Jika satu saat anda ingin menghapus channel youtube yang pernah anda buat Tetapi saran saya tetap Tetap, kalau bisa jangan dihapus tapi dikelola dengan baik saja Baik, ini langkah-langkahnya Pastikan anda sudah ada di dalam channel yang ingin anda hapus Channel yang akan saya hapus sebagai contoh hari ini adalah Channel youtube seminar Anthony Robin Saya klik ya, ini saya klik Anda akan melihat channel youtube seminar Anthony Robin Tampilannya menggunakan bahasa Indonesia Yang kita pilih adalah setelan Jika anda masuk ke dalam channel youtube anda Tetapi menggunakan bahasa Inggris Tentu disini anda harus cari yang namanya setting Logonya adalah Roda Gerigi Setelan untuk bahasa Indonesia Setting untuk berbahasa Inggris Klik disini Nah, sesudah anda klik setting Anda akan masuk ke halaman account atau setelan Setelan, anda masuk ke halaman setelan Di account atau akun Pilih yang namanya tambahkan atau hapus pengelola Jadi, channel youtube dari seminar Anthony Robin ini Sebenarnya bisa dikelola sama saya sendiri Atau saya bisa mengundang user lain Atau orang yang saya kasih kepercayaan untuk bisa mengelolanya Bisa 2, 3, atau 4 orang untuk mengelola channel ini Jadi, mana yang anda pilih Kalau untuk mengelola channel adalah tambahkan atau hapus pengelola Saya klik yang ini ya Pengelola channel Nah, begitu anda klik Anda sudah masuk di seminar Anthony Robin Atau pikirkan channel yang punya anda Kalau seumpamanya ingin ubah peran Undang dan hapus pengguna Anda klik disini Setiap anda klik ini Kelola izinkan sama hapus account Pasti Gmail minta verifikasi password anda Jadi, pastikan anda ingat akan password anda ya Baik, karena saya tidak ada disini Saya lebih fokus ke hapus account Ini hanya contoh Sekali lagi, hanya contoh Saya klik hapus account Bagi bapak ibu yang ingin belajar dan tahu Bagaimana cara menghapus account Anda pasti akan digiring oleh Gmail Masuk ke konfirmasi password Klik berikutnya Tentu anda harus memasukkan Sesuai dengan password yang anda punya Nah, ini dia sekali lagi Baca ya Hapus seminar Anthony Robin Google dengan jelas menulis Mohon dibaca dengan cermat Ini bukan sekedar bahasa-bahasi Yakin ingin menghapus seminar Anthony Robin? Anda mungkin tidak dapat memulihkan semua data account ini Jika anda berubah pikiran Anda dapat mentransfer ke pemilikan seminar Anthony Robin Daripada menghapusnya Jadi anda bisa menggantinya Atau mentransfer ke kepemilikannya Karena jika sudah dihapus Semua total akan hilang dari account Gmail Baik Untuk menghapusnya Tentu anda harus turun ke bawah sini Dan harus diisi Ada beberapa kolom centang atau yang harus anda tik Jika anda setuju Tapi sekali lagi Wajib dibaca Jika channelnya masih kosong Belum pernah anda upload Belum ada video satu pun Anda tidak perlu berpikir panjang Karena memang anda harus menghapusnya Tetapi jika sudah pernah ada upload video Silahkan pikirkan sekali lagi Kalau sudah anda pikirkan matang-matang Tinggal klik hapus account Baik Begitu anda klik hapus account Otomatis channel dari seminar Anthony Robin yang saya punya Pasti hilang dan tidak akan pernah kembali lagi Kurang lebih itu yang saya bisa sebagikan Semoga apa yang saya share pada hari ini bisa bermanfaat Jika video ini bermanfaat untuk kita Silahkan anda like Atau mau tambahkan komen Silahkan tambahkan komen Di share silahkan Jangan lupa subscribe Buat anda yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sukses untuk anda